Halo semuanya, kembali lagi di channel ini Di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah lensa yang cukup viral di tiktok Kalau di tiktok itu mereka nyebutnya pada lensa Apexel Padahal rata-rata yang dijual di tiktok itu bukan lensa Apexel Melainkan lensa telezoom biasa Seperti yang aku review disini juga bukan Apexel Melainkan lensa telezoom biasa Kalau di tiktok biasanya yang dijual itu yang seperti ini Disini aku punya banyak 6 atau enggak 5 Ini dikasih seller di tiktok untuk di review Dan untuk reviewnya bisa teman-teman cek di tiktok aku Aku udah bikin banyak video tentang lensa seperti ini Dan ini biasanya dijual satuan Harganya itu sekitar 70 ribu sampai dengan seratusan ribu Padahal produknya itu sama meskipun harganya berbeda Yang membedakan cuma gimmick yang diberikan Yaudah kita fokus ke lensa ini lagi Oh ya lensa ini nanti kita akan tunjukkan juga Untuk hasilnya di akhir video Untuk yang aku dapatkan disini ini 4 in 1 Jadi isinya itu enggak cuma lensa tele Melainkan ada ultrawide, ada makro, dan ada fisheye Dan disini aku juga dikasih Langsung kita buka aja Ini 4 in 1 22 kali zoom Dan ya bukan Apexel Kita buka Kalau yang 4 in 1 ini yang kita dapatkan itu cukup premium Kita mendapatkan sebuah case yang cukup bagus Ini isinya lensa dan kelengkapannya Sedangkan kalau kalian beli ini cuma dapat tripod kecil Serta lap Udah itu aja Kita buka Wait Nah ini dia yang kita dapatkan di paket pembeliannya Yang pertama disini kita lihat ada lap Ini micro fiber kayaknya ini alus banget Kemudian disini ada buku panduan Kemudian disini kita mendapatkan holder untuk HP-nya Ada penjepit untuk menghubungkan antara HP ke lensanya Kemudian disini ada tripod Yang secara boot quality disini kelihatan oke banget tuh Oke banget terbuat dari metal Dan ini bisa kita panjangin Kemudian disini kita mendapatkan Ini dulu Ini lensa ultrawide serta makro ini menyatu Tuh untuk ultrawidenya itu 120 derajat Wait Ini berarti kita Kalau mau pakai makro Tinggal kita lepas bagian atasnya What Ini agak alat cok Nah Kalau kita Nah kalau kita mau pakai menjadi lensa makro Tinggal kita lepas bagian atasnya Dan di bawahnya itu adalah lensa makro Dah Belibet banget ngomongnya Sorry guys Kemudian disini kita mendapatkan lensa fis-eye Ukurannya lebih gede Ini ukurannya itu 205 derajat Tuh kayak gini bentukannya Kemudian disini kita mendapatkan lensa TL-nya Yang disini 22 kali zoom Secara boot quality Yang aku rasa akan beda jauh Dengan lensa Apexel yang satuan seperti ini Maksudnya lensa TL-nya Yang ini terbuat dari full plastik Sedangkan yang ini Terbuat dari full metal Disini ada penutupnya Wait kita buka Dan di atas ada penutupnya Disini ada keterangan Untuk lensanya 5 meter untuk minimalnya Dan untuk maksimalnya disini Unlimited 22 kali zoom telephoto Dan disini Ada ulir untuk fokusnya Tuh kalau kita Putar ulirnya Ini lensanya akan naik turun Nah Ini naik turunnya bukan zoom Tapi hanya untuk focusing Karena disini Focalingnya itu tetap Atau ini adalah lensa fix Setelah ini Kita coba pasang ke HP-nya Nah Cara pasang ke HP-nya sendiri Kayak gini Gampang banget Tinggal kita masukkan Penjepitnya Usahakan ini Lingkarannya itu pas Nah kayak gini Setelah ini Kita kencengkan Baut yang ada disini Supaya ini gak Geser-geser BTW sorry banget Kalau disini berisik Lagi ada motor Lalu lalang Aku rumahnya pinggir jalan Setelah itu kita pasang Lensanya kayak gini Nah Setelah itu Lensa ini Udah siap untuk digunakan Tuh Kayak gini hasilnya Nah ini untuk focusing Nanti aku coba di luar ruangan aja Biar lebih Jelas Hasilnya itu akan seperti apa Langsung kita coba di luar ruangan Oke disini tuh Aku udah ngambil video Atau gambar Menggunakan lensa telezoomnya Hasilnya itu seperti ini Seperti yang temen-temen Lihat disini Menurut aku Ini udah lumayan Apalagi untuk sebuah lensa Yang disini itu Harganya cuma Seratusan Hingga 200 ribuan Menurut aku Udah lumayan Kita tuh bisa mengambil Gambar Dengan jarak yang jauh Dan kelihatan menjadi Lebih dekat Dan ini ada efek bokeh-bokehnya juga Yang dimana mungkin ini disukai Oleh orang yang belum pernah nyubah lensa DSLR Ataupun yang lainnya Kalau ada efek bokeh seperti ini Pasti bakal pada suka Tapi ini sangat disayangkan Ini khas sekali lensa murah Yaitu gambarnya ada distorsi Di bagian pinggir-pinggirnya Dan ada chromatic abrasionnya Ya ini wajar banget Soalnya ini lensa murah Tapi overall menurut aku Udah lumayan sekali lagi Ini itu harganya cukup murah Kalau menurut kalian Ini oke atau enggak Dan disini aku juga udah coba Untuk ngambil foto bulan Menggunakan lensa ini Dan ternyata hasilnya menurut aku Cukup lumayan Meskipun disini Agak sedikit kurang tajam Dan ingat Buat teman-teman yang pakai lensa ini Bagus atau enggaknya itu Tergantung dari HP yang kalian gunakan Kalau kalian menggunakan HP Dengan kualitas video Atau gambar yang oke Tentunya hasilnya itu Akan oke juga Begitupun sebaliknya Nah sekalian disini Kita akan membandingkan Dengan lensa ini Yang dimana ini Harganya itu lebih murah Dibandingkan dengan yang tadi Kalau yang tadi itu Harganya 200 ribuan Kita dapat 4 lensa Sedangkan yang ini Harganya di bawah 100 ribu Tapi kita cuma dapat lensa ini Hasilnya itu Kayak gini Menurut kalian disini Perbedaannya itu Cukup signifikan Atau enggak Kalau menurut aku Disini perbedaannya itu Tidak terlalu signifikan Meskipun disini itu Harganya berbeda Untuk zoomnya disini Yang satu 28 kali zoom Satunya lagi 22 kali zoom Tapi meskipun Angkanya berbeda Disini tidak Terlalu begitu Jauh atau Tidak terlalu ketara Untuk perbedaan Di zoomnya Hasilnya seperti ini Menurut kalian Gimana Oke yang lebih murah Atau oke yang lebih mahal Teman-teman bisa komen di bawah Setelah ini kita akan coba Lensa ultrawide nya Nah disini kita itu Sudah pasang lensa ultrawide nya Hasilnya itu seperti ini Teman-teman bisa lihat Hasilnya itu ya Jelas kelihatan lebih lebar Dibandingkan kita menggunakan Kamera yang tidak ultrawide Tapi disini minusnya Di bagian pinggir-pinggirnya Ada distorsi Atau agak sedikit Ngeblur-ngeblur Di bagian ujung-ujungnya Tentu saja disini Kelihatan kurang oke Ya ini bisa disesuaikan Dari selera kalian Kalian suka yang kayak gini Atau enggak Kalau aku jujur Kurang suka Karena disini Agak kelihatan pusing Kalau kita melihat gambarnya Karena fokusnya itu Cuma di tengah Dan pinggirnya itu Agak sedikit ngeblur ya Hasilnya itu Kayak gini Kayak di foto ini Menurut kalian ini Masih oke Atau enggak Sebaliknya Kalau kita tidak menggunakan Lensa ultrawide nya Hasilnya itu Akan seperti ini Ya perbedaannya Ada Tapi ya aku lebih Prefer untuk melihat Yang tanpa ultrawide Karena disini Kelihatan lebih normal Aja Setelah itu kita coba Lensa makronya Untuk lensa makronya sendiri Disini tinggal kita lepas Bagian Lensa ultrawide nya Maka menjadi Sebuah lensa makronya Dan untuk makronya sendiri Ini dekat banget Cara fokusnya Paling di angka 2 atau 3 cm Yang dimana ini Dekat banget Sehingga kita Bisa Mengambil objek Yang kecil Menjadi kelihatan Lebih besar Dan jujur aku Lebih suka Lensa makronya Karena disini Kita bisa Melihat kayak serangga Daun-daunan Dengan jarak yang Lebih dekat Tanpa perlu menggunakan Kamera Mikroskop Atau kamera Apa itulah Yang harganya itu Jauh lebih mahal Sedangkan ini Modal murah Tapi kita bisa Ngambil foto Makro Dengan jarak yang Lumayan dekat Ya menurut aku Ini lumayan Hasil foto-fotonya Kayak gini Menurut kalian Ini oke Atau enggak Nah kalau ini adalah Hasil dari Lensa Fish eye Hasil itu Seperti ini Ini benar-benar Melengkung Sesuai namanya Ini lensa Fish eye Mungkin Ikan juga Lihatnya Seperti ini Tuh ini benar-benar Ekstrim untuk Lengkungannya Kalau kalian kreatif Mungkin bakal suka Dengan lensa Seperti ini Ini bisa di Kombinasikan Dengan Gaya-gaya Foto atau video Yang berbeda Dari Kebanyakan foto Video biasanya Hasil itu Kayak gini Menurut kalian Oke atau Enggak Nah menurut kalian Gimana Lensa ini Oke atau Enggak Layak untuk Dimiliki Atau Enggak Coba teman-teman Komen aja Di bawah Kalau menurut aku Ini ya Lumayan oke Apalagi ini Harganya tergolong Cukup terjangkau Cuma di Angka 200 ribuan Tapi kita bisa Mendapatkan Sebuah lensa Tele Yang bisa dipakai Untuk melihat objek Dengan jarak Lebih jauh Menjadi kelihatan Lebih dekat Selain kita Mendapatkan lensa Tele Kita juga mendapatkan lensa Ultrawide Lensa makro Dan lensa Viseye Ya tentunya Ini bisa bikin Video kita menjadi Lebih unik Atau bisa bikin Kita lebih kreatif Ya buat teman-teman Yang berminat Dengan produk Yang kayak gini Bisa langsung Cek yang ada Di deskripsi Disitu aku udah Taruh Link pembeliannya Teman-teman bisa Pilih yang 4 in 1 Seperti ini Atau yang seperti Ini Sekalian Untuk perbedaannya Aku udah tunjukin Di video tadi Ya tinggal Dipertimbangkan lah Kalian lebih cocok Sama yang ini Atau yang ini Terima kasih